Halo teman-teman Republik Investor, kali ini saya akan mengulas beberapa saham yang layak untuk kalian amati atau bisa saya rekomendasikan ke teman-teman di pekan depan, di tanggal 5 sampai dengan 9 April. Jadi ini rekomendasi untuk sepekan ke depan di mana ini merupakan saham-saham potensial yang saat ini sudah terbilang murah secara teknikal ya, secara teknikal sudah terbilang murah dan saat ini rata-rata berada di garis support-nya. Apa saja saham pilihannya kita simak videonya. Oke sekarang kita buka screen-nya. Oh iya, pada video sebelumnya saya juga pernah menyampaikan ya tentang saham agro atau Bank Rakyat Indonesia Agroniaga saat itu saya bilang ini merupakan chart dari atau potensi dari pembentukan trend secondary movement ya, kompleks secondary movement ya, ditandai dengan coding XABCD lalu dia naik ke atas, namun saya bilang gagal ketika saham ini berhasil menembus support di 1030. namun pada akhirnya ya tembus juga ya di level terendah saat itu menembus support di close-nya 1020. Sedangkan secara Fibonacci ini sudah tidak valid ketika menembus level support 1060. Jadi ini bisa dibilang sudah tidak valid ya, karena dia mampu berhasil menembus level Fibonacci 1,272 yang dimana itu merupakan titik support di 1060. Jadi bisa dibilang ini sudah tidak valid lagi untuk trend atau pergerakan kompleks secondary movement. Namun teman-teman bisa manfaatkan jika teman-teman masih ada barang di sini atau masih floating loss, teman-teman bisa manfaatkan rebound secondary movement dari pergerakan downtrend yaitu pergerakan up net namun secondary ya. Jadi dia tidak bisa naik melebihi level peak-nya. Jadi bisa dimanfaatkan reversal, reversal pattern di saham ini untuk exit gitu. Oke, agro sudah tidak valid lagi kita move on ke saham-saham berikutnya yang menurut saya sangat menarik untuk diperhatikan. Rata-rata saham-saham perbankan sih. Nah, ini saham BBTN jika teman-teman masih ingat video saya sekitar 1 bulan yang lalu ya, 3 minggu atau 1 bulan yang lalu itu saya sempat merekomendasikan saham BBTN dan saya buat skenario-nya seperti ini. Jadi, ini ada trend line-nya ini. trend line, saya buat skema ini sebelum ini terjadi ya, sebelum harga di kotak ini terjadi. Ini saya tandain, sebelum ada, sebelum kotak ini terjadi saya sudah buat skemanya seperti ini. Dan ini cat yang atau ini garis-garis yang saya buat pada sekitar 3 minggu atau 1 bulan yang lalu. Jadi, masih sama. Dan ini kita lihat bahwa benar saja seperti perkiraan bahwa saham BBTN turun, kita waktu itu juga rekomendasikan seperti itu ya. Kita rekomendasikan untuk WNC menunggu saham ini turun sampai menyentuh level trend line-nya, support trend line-nya. Ini bisa diperhatikan, ini ada truff, ini ada higher truff, higher truff, dan di sini dia membentuk higher truff baru. Karena di sini sudah menyentuh trend line-nya. Tapi ini belum valid teman-teman. Jadi, perlu diperhatikan juga, ini belum confirm membentuk higher truff. Sampai pada pergerakan besok nih, Senin, tanggal 5 April, saham ini ditutup hijau, reversal, baru ini sudah valid higher truff. Atau ya teman-teman bisa dibilang menyebut reversal ya, pembalikan arah. Tapi menurut saya di sini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ini sudah jenuh untuk jual di saham BBTN. Jadi, teman-teman bisa spekulasi buy mungkin 20% di sini, 20-30% karena di sini sudah menyentuh level support trend line-nya. Lalu bisa buy lagi di area yang sudah saya tanda ini, 50% ditambah lagi 5% di level 1770 sampai dengan 1840. Dan targetnya adalah 2180 di sini, 2180 atau ini di support kedua di 2000. Karena ini sudah ditembus, ini saya ganti ya, jadi resistant. Resistant 2000, targetnya di sini, resistantnya 2000 sampai dengan resistant 2180. Namun saya merekomendasikan jika sudah menyapai resistant 2000, bisa teman-teman take profit dulu. Karena saat ini kondisi IISG sedang tidak memungkinkan ya, kurang bergairah. Secara transaksi juga sudah mulai mengecil dan beberapa saham blue chip sudah banyak yang turun. Jadi, ini bisa jadi patokan untuk teman-teman mulai take profit. Nah, ini kebetulan sama nih. Di level 2000 itu merupakan level Fibonacci 61,8. Jadi, teman-teman bisa pakai ini untuk take profit. Ini saya tandain dulu. Di sini level take profit-nya. Nah, yang pertama BBTN. Jadi, teman-teman besok bisa spekulasi baik, gunakan money management yang baik. Pastikan teman-teman beli 20 sampai 30 persen dulu untuk satu saham. Jadi, jangan 20 atau 30 persen portfolio ya. Jadi, misalkan teman-teman punya cash saat ini 100 juta. Teman-teman setiap satu saham mau masuk katakan 20 juta. Jadi, teman-teman bisa masuk 30 persennya dulu dari 20 juta, yaitu 6 juta. Jadi, nanti setelah confirm, naik, sudah ada candle hijau dan sudah ada tanda-tanda pembalikan chart, pembalikan arah atau reversal, teman-teman bisa mulai masuk lagi 50 persen di level 1770 sampai dengan 1840. Dengan target 2000 ya. 2000 dan 180. Nah, lalu kita batasi juga untuk penurunannya atau support-nya. Saya hapus dulu. Jika memang ternyata trendnya tidak reversal atau malah kembali menunjukkan penurunan, teman-teman bisa batasi level cut loss-nya. ketika ini saya buat level cut loss-nya dulu. di sini ada classic support di level 1695. Jadi, bisa dibatasi level cut loss-nya di 1695. Oke, itu dari, itu tadi kita sudah dapat satu saham ya, yaitu BBTN. Selanjutnya ada lagi saham perbankan yang menurut saya menarik untuk diamati, yaitu saham BBRI. nah, ini ada saham BBRI yang mana jika kita tarik trendline ya, ini sangat menarik. Nah, seperti ini. Seperti chart di saham BBTN, saat ini secara trendline BBRI sudah berada pada support-nya, support trendline-nya. dan jika kita tarik berdasarkan horizontal support-nya. di sini ada support di level 390. ini bisa kita jadikan acuan untuk batasan cut loss-nya. Jadi, ini merupakan support trendline-nya, jadi seperti money management di saham BBTN, dan teman-teman juga bisa pergunakan 20-30% di level ini, di level 4290. Jadi, bisa buy entry point di 4290 jika harga terus turun menembus level support 3990, teman-teman bisa jadikan ini sebagai level cut loss. lalu target resistance di level 4890. yang ada potensial gain sebesar... sebesar 14% lumayan besar ya, lumayan tinggi ya. dan potensial loss jika kita tarik jadi harga sekarang. sebesar 6,6%. Nah, menurut saya cukup worth it, 2 banding 1 risk and reward-nya. selanjutnya kita beralih ke saham berikutnya yang merupakan saham potensial untuk bisa kita masuk untuk watchlist minggu depan yaitu BBNI. Nah, seperti yang tadi sudah saya berikan cacat saham-saham pertunan kan, saham BBNI pun mempunyai bentuk yang sama jika kita tarik trendline-nya. saat ini berada pada support trendline. jadi teman-teman juga bisa pergunakan ini sebagai entry point, lalu selanjutnya ada level cut loss di... ini klasik support ya, resisten sebelumnya menjadi support baru di level 5425. dan level resistennya... klasik resisten di 6425. Nah, itu merupakan tiga saham pilihan saya yang bisa saya rekomendasikan ke teman-teman untuk bisa diperdagangkan di pekan depan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.